Sorotan politik di Kompas Petang Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkap kemungkinan partainya mendukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Puan menyebut peluang PDIP mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta cukup besar. Kata Puan, kemungkinannya bisa di atas 50% atau lebih besar lagi. Puan bilang sudah ada komunikasi informal dengan Anies. Namun menurutnya, Pilgub Jakarta masih akan dinamis hingga mendekati batas waktu pencalonan 27 Agustus mendatang. Sebelum pernyataan terbaru, Puan Saudara sejumlah elit PDIP menyebut memprioritaskan kader internal di Pilgub Jakarta. Salah satu yang mencuat yakni Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Lagi menimbang-nimbang. Lagi menimbang-nimbang berat. Apakah ada kemungkinan untuk mengusungkan Anies Baswedan juga bu di Jakarta? Mungkin saja. Mungkin saja? Apakah berapa persen kemungkinan bu? Apakah di atas 50%? Bisa di atas, bisa di atas banget. Apakah sudah ada komunikasi dengan Pak Anies Baswedan juga? Komunikasi informal pastinya sudah. Kan waktunya masih panjang sampai akhir bulan Agustus nanti. Jadi masih banyak waktu kita untuk melihat perkembangan yang ada. Dibandingkan ke politik yang masih berkembang. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menjelaskan alasan partainya belum resmi mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan. Jazilul bilang PKB telah mengusung Anies melalui DPW PKB Jakarta. PKB belum resmi mendeklarasikan Anies karena ingin koalisi pendukung Anies makin besar dan menunggu siapa yang nanti jadi lawan Anies. Kata Jazilul, kalau berdasarkan survei, Anies nggak ada lawan. Kalau ada lawan, lawan untuk kalah. Menghormati partai-partai yang lain. Kan sampai detik ini belum ada poros yang lain. Kalau kita mengikuti apa namanya hasil survei, ya Pak Anies bumbung kosong. Nggak ada lawannya. Kalau tahu ada lawannya, lawan untuk kalah saja kan. PKB ingin partai koalisi pengusung Mas Anies itu lebih besar lagi. Lebih memastikan dan juga menunggu siapa sih sebenarnya lawannya. Ini waktu tinggal satu bulan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap alasan koalisi Indonesia Maju belum memutuskan siapa calon gubernur Jakarta. Menurut AHI, koalisi Prabowo Gibran masih mencari sosok yang paling siap dan punya kans kemenangan paling baik. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang juga bagian dari koalisi menyebut Kim tak khawatir melawan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Koalisi Indonesia Maju masih juga terus mencari siapa yang kira-kira paling siap dan memiliki kans kemenangan yang paling baik. Tapi tentu kita juga harus melakukan survei yang jelas juga sehingga pada saatnya pengambilan keputusan itu benar-benar bulan. Walaupun tentu pasti ada plus minus dari masing-masing kandidat. Jadi sekali lagi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono